bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah yudha bin alamin ketemu lagi dengan ustada binti dalam belajar otomatika di kelas 6 semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat wakafia dan masih senang baik teman-teman simak videonya ustada sampai selesai ya pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran apa itu keliling lingkaran keliling lingkaran adalah panjang lempungan yang mengelilingi lingkaran yang pinggir merah ini dinamakan keliling lingkaran jika teman-teman membuat sebuah lingkaran dengan diameter 14 cm maka pasti akan kita temukan keliling lingkaran tersebut 44 cm nah ini diameternya pasti kelilingnya adalah 44 cm keliling lingkaran dibagi diameter atau 44 dibagi 14 maka akan ketemu 3,14 cm nah jika kita membuat lingkaran lain dengan diameter yang berbeda misalnya kita ambil 24 cm maka pasti akan ditemukan keliling lingkaran tersebut 75,36 cm jika jika keliling lingkaran kita bagi diameter atau 75,36 cm dibagi 24 cm pasti hasilnya juga 3,14 cm jadi dapat kita simpulkan bahwa keliling lingkaran dibagi diameter itu hasilnya selalu dan pasti 3,14 cm teman-teman bisa cek dan praktekkan hitung diameternya kemudian hitung kelilingnya pasti ketemunya 3,14 3,14 inilah dinamakan P atau dilambangkan dengan simbol seperti itu seperti berub L selambangnya P P atau tanda lembangnya seperti itu itu besarnya selalu 3,14 atau 22 per 7 nah bagaimana cara mencari keliling lingkaran sekarang keliling lingkaran sama dengan P kali D atau bisa juga keliling lingkaran sama dengan I kali 2 kali R atau keliling lingkaran sama dengan 2 kali P kali R dimana K adalah keliling lingkaran D itu adalah diameter lingkaran dimana D itu sama dengan 2 kali R apa itu R R adalah singkatan dari jari-jari D sama dengan maaf keliling lingkaran sama dengan P kali D atau K sama dengan P kali 2 kali R atau keliling lingkaran sama dengan 2 kali P kali R nah teman-teman jika R jari-jari atau D diameter itu kelipatan 7 maka P yang digunakan adalah 22 per 7 dan jika R atau jari-jari atau D itu diameter bukan kelipatan 7 maka P nya menggunakan 3,14 coba kita sekarang menghitung hitunglah keliling lingkaran di bawah ini dengan R nah R nya 14 jari-jari 14 maka kita menggunakan rumus K sama dengan 2 kali P kali R R itu jari-jari kita masukkan angkanya 2 kali 22 per 7 kali 14 karena R nya kelipatan 14 maka kita gunakan P 22 per 7 hasilnya adalah 88 cm jadi keliling lingkaran tersebut adalah 88 cm baik sekarang kita hitung keliling lingkaran dengan menggunakan diameternya 20 cm maka kita gunakan P kali D diameter kita gunakan P nya 3,14 kali D 20 kenapa karena diameternya bukan kelipatan 7 hasilnya adalah 62 cm jadi keliling lingkaran tersebut adalah 62 cm alhamdulillah itu tadi teman-teman bagaimana kita mencari keliling lingkaran semoga bermanfaat dan selamat mencoba latihan-latihan yang akan dikatakan ustazah esok hari Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat